Petualang Asmara, Jilid 16 Mendengar penuturan para tokoh Keng O yang menceritakan kepada mereka tentang kelihayaan lima orang datu kaum sesat ini, maka timbul keinginan di hati Keng Hang dan terutama Biao Weng untuk berjumpa dengan mereka lantas mencoba kesaktian mereka. Keinginan seperti ini memang wajar dimiliki oleh ahli-ahli seperti mereka, bukan keinginan untuk menundukkan dan menjagoi, tetapi keinginan untuk mengukur kepandayan masing-masing. Akan tetapi Keng Hang mencegah istrinya sambil menyabarkan diri dan berkata bahwa tidak semestinya mereka yang sudah memimpin sebuah partai seperti Chin Ling Pai merendahkan diri berkenalan dengan tokoh-tokoh yang dianggap jahat seperti iblis itu. Lagi pula, dalam keadaan dirimu sedang mengandung, amat berbahaya untuk bertanding menghadapi lawan yang sakti, selain itu tidak baik apabila kita terlalu lama meninggalkan Giyokeng seorang diri saja di Chin Ling San. Sebaiknya kita lekas pulang dan mengingat akan munculnya banyak orang pandai di kalangan kaum sesat, kita harus lebih tekun lagi menggembeleng Giyokeng dan meningkatkan kepandaian para anggota Chin Ling Pai. Mendengar ucapan suaminya yang tak dapat dibantah kebenarannya, Biao Weng pun tak membantah. Maka pulanglah pasangan suami istri pendekar ini ke Chin Ling San dengan hati kecewa karena mereka tak berhasil bertemu dengan Yap Chong San dan Gui Yancu seperti yang mereka harap-harapkan. Tentu saja mereka berdua sama sekali tak pernah mimpi bahwa putera tunggal sahabat-sahabat mereka itu, Yap Koon Leong, baru saja beberapa pekan lalu datang mengunjungi Chin Ling San, bahkan sudah bentrok dan bertanding dengan puteri mereka. Ketika mereka tiba di Chin Ling San, Giyokeng yang merasa takut kalau-kalau ayahnya mendengar akan penyambutannya terhadap Yap Koon Leong, tentu saja menutup mulutnya dan sama sekali tidak menceritakan tentang kedatangan pemuda gundul itu kepada ayah bundanya. Ketika Giyokeng mendengar penuturan ayah bundanya akan nasib yang menimpa diri keluarga Yap, diam-diam Giyokeng merasa kasihan sekali kepada Koon Leong. Kemudian dia mendengar tentang lima orang datu kaum sesat yang selain amat lihai juga kabarnya jahat bagaikan iblis, maka dia merasa ngeri dan dengan tekun dia memperdalam semua ilmunya di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Selama hampir tiga tahun darah yang mulai berangkat dewasa ini berlatih dengan rajinnya sehingga dia hampir dapat mewarisi seluruh ilmu kepandaian ibunya dan hanya beberapa macam ilmu yang terlalu tinggi dan sulit saja yang belum dapat dia warisi dari ayahnya. Akan tetapi harus diakui bahwa untuk mencari tandingan bagi Giyokeng pada waktu itu, benar-benar bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Chia Giyokeng telah menjadi seorang gadis berusia 17 tahun yang sangat cantik jelita dan gagah perkasa. Adiknya lahir tidak lama setelah ibunya pulang ke Chinling San sehingga pada saat itu Chia Bun Ho telah menjadi seorang anak laki-laki berusia hampir tiga tahun, bertubuh sehat, berwajah tampan dan berwatak gembira mirip seperti encinya, kakaknya, ketika masih kecil. Dengan lahirnya adik laki-laki ini, maka berkuranglah sifat kemanjaan Giyokeng, apalagi karena dia kini sudah dewasa. Kini yang tertinggal pada darah ini hanya kekerasan hatinya yang diwarisi dari ibunya. Ayahnya seringkali memandang kagum karena melihat putrinya ini seolah-olah melihat istrinya ketika masih gadis. Begitu persis wataknya. Maka diam-diam kenghang suka merasa khawatir sendiri. Biarpun watak istrinya tidak jahat, namun andai kata istrinya itu tidak saling mencinta dengan dia dan kemudian menjadi istrinya yang mencinta dan setia, andai kata istrinya itu tetap berkecimpung di dalam dunia kaum sesat, agaknya istrinya akan mempunyai watak keras yang mengerikan, dapat terjerungus ke dalam watak yang kejam. Yang lebih menggelisahkan hati Chia Kenghang dan menambah kerut di wajahnya adalah sikap Giyokeng yang sama sekali tidak mengacuhkan mengenai perjodohan. Padahal usianya sudah 17 tahun, sedikitpun darah itu tidak mau mendengar kalau orang tuanya bicara tentang perjodohan, dan berkelebat pergi dengan marah kalau mendengar usul maupun bujukan orang tuanya supaya dia segera menentukan pilihan untuk menjadi jodohnya. Aku tidak ingin kawin. Harap ayah dan ibu jangan bicara tentang itu-itu saja. Muak aku mendengar tentang kawin pernah dia berkata demikian kepada ayah bundanya yang hanya dapat saling pandang dengan melomong. Nah, lihat. Betapa dia manja dan membawa kehendak sendiri Kenghang mengomel. Sabarlah, suamiku. Kalau memang dia belum ingin, apakah kita harus memaksanya? Kenghang hanya dapat menarik napas panjang dan diam-diam dia merasa semakin rindu kepada Chong San dan Yan Chu, ingin sekali dia dapat bertemu dengan mereka yang hilang tak tentu rimbanya itu untuk membicarakan tentang jodoh anak mereka. Pada suatu hari lewat tengah hari, keadaan di Cienling San sunyi dan nyaman. Matahari yang bersinar terang tanpa terhalang awan tebal seperti biasanya, mendatangkan hawa yang hangat mengusir dingin yang biasanya membuat orang kedinginan. Kenyamanan hawa pada siang hari itu dimanfaatkan oleh pendekar sakti Chia Kenghang dan istrinya. Pada waktu itu Chia Kenghang telah berusia 40 tahun sedangkan istrinya telah 37 tahun. Mereka berdua yang telah mendengar akan banyaknya tokoh dari kaum sesat yang liai, walaupun makin tua mereka tidak pernah lalai untuk berlatih ilmu silat serta menjaga daya tahan tubuh dan kekuatan sinkang dengan bersemedi setiap hari. Pada siang hari itu pun mereka memanfaatkan hawa yang hangat nyaman dengan duduk bersemedi berdua di dalam kamar mereka. Putera mereka, Bun Hou, sedang tidur di dalam kamarnya sendiri yang berdekatan dengan kamar mereka, sedangkan Gio Keng, seperti biasa pada saat seperti itu, sedang berlatih seorang diri di lian butia, ruangan berlatih silat, yang berada di samping rumah. Ketika itu, para penduduk dusun di lereng puncak Chin Ling San yang juga dikenal sebagai anggota-anggota Chin Ling Pai, sudah mendapat latihan keras sehingga tingkat kepandayan mereka memperoleh kemajuan pesat selama 3 tahun ini. Pada siang hari itu, sebagian dari mereka sedang bekerja di sawah ladang, dan sebagian lagi ada pula yang berlatih di bawah pohon-pohon rindang. Seperti yang diajarkan oleh pimpinan mereka, para anggota ini berlatih berpasangan, baik lelakinya, wanitanya, maupun anak-anaknya. Gerakan mereka cepat-cepat dan terutama kaum dewasanya, mereka mempunyai sin kang yang kuat yang merupakan ilmu khas dari para anggota Chin Ling Pai. Untuk para anggota ini, Chia Keng Hang menurunkan ilmu silatnya yang ampuh dan amat liai, yaitu San In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, dan menggembeleng mereka dengan ker-ker bersemedi untuk menghimpun sin kang yang kuat. Istrinya, Xie Biao Weng, menurunkan ilmu meringankan tubuh yang dinamakan Hwi Niao Cho Anen, burung terbang menerjang awan, sehingga rata-rata para anggota Chin Ling Pai memiliki kecepatan gerak yang mengagumkan. Kombinasi ilmu dari suami istri pendekar ini yang masing-masing merupakan ilmu-ilmu pilihan yang tinggi nilainya, lalu digabungkan dan menjadi landasan ilmu silat para anggota Chin Ling Pai. Tentu saja di samping ilmu ini, Keng Hang masih mengajarkan ilmu silat yang lebih tinggi, akan tetapi hanya kepada orang tertentu yang dianggapnya telah cukup matang ilmunya. Mereka ini berjumlah 11 orang saja dan merupakan anggota-anggota pimpinan atau murid-murid tertua. Betapapun juga, tidak ada seorang di antara mereka yang diwarisi dua macam ilmu yang jarang tandingannya di dunia persilatan, yaitu Tait Kek Sin Kun dan Tika Hai Iyibeng. Yang pertama adalah karena ilmu itu merupakan ilmu rahasia dari Kun Lun Pai dan karena ia bukan murid Kun Lun Pai, tentu saja ia tidak berani mengajarkan ilmu rahasia itu kepada orang lain. Yang kedua, Tika Hai Iyibeng, merupakan ilmu mukjijat yang pernah diperebutkan para jagoan di kalangan Kang Ou dan di dunia ini hanya dia seorang yang memilikinya. Ilmu ini amat ganas, merupakan sinkang yang dapat menyedot habis tenaga sakti lawan, membuat lawan kehabisan tenaga, lumpuh bahkan bisa tewas. Kalau belum mempunyai dasar yang amat kuat, berbahayalah memiliki ilmu ini. Karena itu, Keng Hang tidak berani menurunkan kepada orang lain, bahkan belum berani pula mengajarkan kepada puterinya sendiri karena dia menganggap puterinya belum kuat menerima ilmu mukjijat itu. Pada siang hari itu, serombongan pemuda Cien Ling San Tengah berlatih silat berpasangan, dipimpin oleh dua orang kakak beradik yang menjadi murid-murid kepala dari Cien Ling Pai. Mereka berdua ini adalah Kue E. Kinta, berusia 35 tahun, dan Kue E. Kin Chi, adiknya berusia 30 tahun. Saat Cien Ling Pai mula-mula berdiri keduanya adalah dua orang pemuda, dan telah belajar ilmu silat cukup lama di bawah pimpinan Cia Keng Hong, maka bolahlah dibilang mereka merupakan dua orang yang tingkat kepandainya paling tinggi di antara para anggota Cien Ling Pai. Kedua orang ini tak pernah menikah dan hidup membujang di Cien Ling San, dan bersama sembilan orang adik-adik seperguruannya merupakan wakil-wakil dari ketua Cien Ling Pai, para murid kepala yang semuanya berjumlah 11 orang itu. Dengan penuh ketekunan dua orang ini mewakili ketua mereka mengawasi para pemuda sebanyak 15 orang yang sedang berlatih di siang hari itu. Tiba-tiba kedua orang saudara kue ini terkejut ketika mendengar suara orang tertawa, juga para pemuda yang sedang berlatih berhenti bersilat dan menoleh ke arah dua orang kakek berjenggot panjang yang tertawa-tawa dan tahu-tahu telah berada di dekat mereka. Yang mengejutkan kedua orang saudara kue itu adalah karena kehadiran kedua orang kakek ini sama sekali tidak mereka ketahui dan hal ini saja sudah membuktikan bahwa dua orang tua itu bukan orang sembarangan. Hahaha, nama Cien Ling Pai dan ketuanya memang setinggi awan, akan tetapi mengapa para anggotanya hanya sebegini saja seorang di antara mereka, kakek yang mukanya merah berkata sambil menyeringai lebar. Ah, angkui, seran merah, tentu saja karena mereka ini tentunya hanya orang-orang rendahan dari Cien Ling Pai. Betapapun juga kurasa orang Cien Ling Pai bukan dewa-dewa yang berkepala tiga berlengan enam dan pandai terbang, hahaha. Para anggota Cien Ling Pai itu adalah pemuda-pemuda yang walaupun sudah digembleng selain ilmu silat juga kesabaran, tetap saja naik darah mendengar ucapan-ucapan yang nadanya mengejek itu. Dua orang di antara mereka tidak dapat menahan kemarahan lagi, meloncat ke depan dua orang kakek itu sambil berteriak hampir berbareng. Orang tua sombong, berani engkau menghina Cien Ling Pai? Kalau kau menantang, terimalah seranganku. Dua orang muda itu segera menerjang dengan pukulan keras ke arah kedua orang kakek itu dan dua orang bersaudara Sikwe tidak sempat lagi mencegah mereka. Akan tetapi kakek-kakek asing yang diserang hanya tersenyum, sama sekali tidak gugup melainkan mengangkat kedua tangan mereka dengan gerakan lambat, satu tangan menangkis dan tangan kedua menampar dari samping. Biarpun gerakan mereka kelihatan lambat, namun aneh sekali, dua orang pemuda itu tak dapat menghindar lagi. Mereka mengadu dan terpelanting tanpa dapat bangun kembali. Melihat kedua orang teman mereka roboh dengan muka pada bagian pipi terdapat tanda telapak tangan hitam dan mereka itu pingsan, para pemuda menjadi marah sekali dan serta merta dua orang kakek itu mereka terjang dan keroyok. Sambil tertawa-tawa, dua orang kakek itu bergerak dan terjadilah pertempuran yang seru. Akan tetapi baru beberapa jurus saja, kembali empat orang pemuda terpelanting dengan tanda telapak tangan hitam di tubuh mereka dan keempat orang itu langsung pingsan. Mundurlah kalian Kue E. Kinta dan Kue E. Kinci berteriak nyaring, kemudian mereka berdua meloncat ke depan, tanpa banyak cakap lagi sudah menyerang dengan pukulan-pukulan berat. Kue E. Kinta menyerang kakek muka merah dengan kedua lengan dilonjorkan ke depan, yaitu jurus dari ilmu silat San Inkun Hoat yang disebut Siang Intewi San, sepasang awan mendorong gunung, jurus yang ketiga. Pada waktu tertawa-tawa tadi, dua orang kakek itu bukan semata metu sengaja hendak mengejek, melainkan karena mereka memang merasa amat terheran dan kecewa melihat pemuda-pemuda itu berlatih dengan gerakan yang mereka anggap terlalu rendah. Akan tetapi, ketika kakek muka merah itu menghadapi serangan yang dilakukan oleh Kue E. Kinta, dia terkejut bukan main. Dari kedua tangan yang didorongkan itu menyambar hawa pukulan yang dahsyat sekali. Memang, ilmu silat San Inkun Hoat yang diajarkan oleh Xia Kenghang kepada para anggota Cien Ling Pai, dan yang telah dikuasai dengan baik oleh dua orang saudara Kue E, adalah ilmu tingkat tinggi yang hebat. Ilmu silat ini hanya terdiri dari delapan jurus, namun jurus-jurus itu amat dasyat dan dapat dikembangkan dengan hebat sesuai dengan bakat masing-masing. Kini, menghadapi jurus yang inteweisan, kakek muka merah cepat-cepat membuang diri ke samping dan balas menyerang dari samping. Akan tetapi, jurus yang inteweisan telah dilanjutkan sebagai jurus bertahan, tangan yang tadinya mendorong itu berbalik ke bawah, lengannya digunakan untuk menangkis pukulan tangan kakek yang selalu meninggalkan tanda telapak tangan hitam itu. Plak! Kakek muka merah kembali berseru kaget. Tangkisan itu membuat dia terhuyung mundur, meskipun lawannya juga terpental ke belakang dengan kaget. Mereka segera bertanding kembali dan kali ini mereka bergerak kelebih hati-hati, maklum bahwa lawan amat tangguh. Demikian pula dengan Kinci yang bertanding melawan kakek muka putih, pertandingan di antara mereka juga seru dan ramai sekali. Para anggota Chin Ling Pai yang muda telah maklum bahwa dua orang kakek yang telah melukai enam orang teman mereka itu tidak bisa dipandang ringan, maka mereka tidak sembrono membantu Suheng-Suheng mereka, melainkan menolong ke enam orang teman yang masih pingsan, ada pula yang segera memanggil Suheng-Suheng dan Suci-Suci mereka yang lebih pandai dan ada pula yang lari melapor kepada Nona Chia Gio Keng. Suheng-Suheng, Suheng-Suheng, Nona, lekas. Ada dua orang kakek jahat mengacau dan melukai enam orang anggota kita. Chia Gio Keng yang berlatih seorang diri, kaget sekali mendengar laporan ini. Dia cepat meloncat dan berlari keluar sesudah menyerungkan pedangnya yang tadi dipakai untuk berlatih. Ketika tiba di tempat pertandingan, Gio Keng melihat betapa dua orang saudara Kue yang sudah dibantu oleh tiga orang sute-sute mereka, masih juga belum mampu mendesak dua orang kakek itu, apalagi merobohkan. Merahlah wajah Gio Keng. Sungguh memalukan sekali. Murid-murid kepala Chin Ling Pai sampai harus mengeroyok dua orang kakek itu. Dan ada enam orang murid yang terluka. Dengan sudut metode dia melihat betapa enam anggota Chin Ling Pai yang terluka itu masih pingsan dan ada tanda telapak tangan hitam pada tubuh mereka, dipiri, dileher, bahkan pukulan yang mengenai punda atau dada membuat baju hangus terbakar dan kulitnya juga ternodah hitam berbentuk telapak tangan. Diam-diam dia merasa terkejut dan marah. Tak salah lagi, tentulah itu pukulan beracun, kalau bukan hektok chiang, tangan beracun hitam, tentu semacam itu. Paman Kue berdua, mundurlah. Teriakan Gio Keng ini membuat hati Kue kinta dan empat orang sutenya membesar, dan mereka segera meloncat ke belakang. Dua orang kakek itu membalik tubuhnya dan memandang Gio Keng penuh perhatian. Mereka berdua lalu menjura dan kakek yang bermuka putih bertanya, apakah Nona ini Chia-Syo Chia, Nona Chia, yang terhormat? Kami berdua adalah siang lukui, dua setan tua, dari. Tidak peduli kalian ini sepasang setan, sepasang iblis atau siluman dari neraka, kalian sudah bosan hidup. Mampuslah tiba-tiba Gio Keng menggerakkan kedua tangannya dan segulung sinar merah muda menyambar ke depan, ke arah kedua orang kakek itu. Dua orang kakek yang mengaku berjuluk sepasang setan tua itu terkejut sekali. Sinar merah muda itu adalah ujung sabuk sutera merah muda yang menyambar cepat bukan main, dan kedua ujung sabuk itu telah menyambar seperti ular-ular hidup mengarah jalan darah kematian di leher kedua orang kakek itu. Dari angin sambaran ujung sabuk itu mengertilah mereka bahwa apabila totokan ujung sabuk itu mengenai sasaran, maka mereka benar-benar terancam bahaya maut. Cepat keduanya meloncat dan mengelak, akan tetapi betapa terkejut hati mereka ketika kedua sinar merah muda itu seolah-olah hidup dan terus mengejar mereka, tetap menghujankan totokan-totokan maut bertubi-tubi. Dengan kaget sekali terpaksa mereka membuang diri ke belakang dan bergulingan di atas tanah sehingga membuat totokan-totokan itu sukar untuk mengenai sasaran. Melihat ini, dalam kegemasannya Giokeng cepat merobah serangan, kini menggunakan kedua ujung sabuknya bukan untuk menotok jalan darah yang tidak mungkin berhasil lagi karena dua orang kakek itu terus menggerakkan tubuh, melainkan untuk melecut. Sabuk sutera merah muda itu dipegang di bagian tengah, karena itu gerakan kedua tangannya membuat kedua ujung sabuk itu melecut-lecut dan mengeluarkan suara ledakan-ledakan keras. Tar-tar-tar-tar. Kedua orang kakek itu berusaha mengelak, namun tetap saja tubuh mereka terkena hujan cambukan, membuat pakaian mereka robek-robek dan kulit tubuh mereka luka-luka. Biarpun hanya luka di bagian luar yang ringan, akan tetapi mengeluarkan darah dan rasanya cukup nyeri dan pedih. Tar-tar, mu-u-ut. Aih, Giyokeng berteriak kaget dan marah ketika tiba-tiba ujung sabuk sutranya terhenti di udara. Ketika dia membalik, tahu-tahu kedua ujung sabuk itu telah dipegang oleh seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah sekali. Dia terkejut. Sabuk sutera di tangannya adalah senjata yang hebat, dengan ilmu yang dia pelajari dari ibunya. Ibunya sangat terkenal dengan ilmu petinsinpian, cambuk lemas awan putih, yang dimainkan dengan sabuk sutera putih. Dia tidak menyukai warna putih seperti ibunya, melainkan lebih suka menggunakan sabuk warna merah muda. Biarpun ilmu cambuknya belum semahir dan sehebat ibunya, tapi menurut ibunya sudah cukup untuk menghadapi senjata lawan yang bersifat keras. Kini tahu-tahu kedua ujung sabuknya dapat dipegang oleh seorang lawan, hal ini membuktikan bahwa lawan ini tentu amat lihai. Pemuda itu sudah berkata kepada kedua orang kakek dengan nada suara memerintah, kalian mundurlah. Sungguh tak tahu diri berani melawan chia-sio-sia. Setelah kedua orang kakek itu mundur, pemuda itu menjurah kepada Gio Keng dengan sikap menghormat sekali sambil berkata dengan wajah berseri, bibir tersenyum dan suara halus. Saya mohon dengan hormat sedilah chia-sio-sia untuk memaafkan dua orang paman ini. Sesungguhnya kedatangan kami bukan dengan maksud buruk. Saya liong bukong dan bersama kedua paman siang lukui datang hendak menghadap ketua Cien Ling Pai, yang mulia chia-keng hang lociampuwa. Cukup Gio Keng langsung memotong ucapan pemuda itu dengan bentakan nyaring. Tidak membawa maksud buruk tetapi melukai enam orang anggota Cien Ling Pai. Ditemusnya wapun masih belum impas sesudah berkata demikian, dengan tangan kiri darah itu menggulung sabuknya lalu menyimpannya, ada pun tangan kanannya bergerak mencabut pedang. Singe. Sinar putih menyilaukan matu berkelebat ketika pedang yang terbuat dari perak murni itu tercabut. Itulah pedang Ging Hwe Akiyam, pedang bunga perak, yang terbuat dari perak dan diukir bunga-bunga, pedang pemberian ibunya. Biarpun dia tidak suka akan warna put seperti ibunya, namun pedang itu amat indah buatannya, pula merupakan sebuah pusaka yang ampuh, maka Gio Keng sayang sekali kepada pedangnya ini. Eh, iiit, nona, tunggu, saya bukan hendak bermusuh. Wuuut, sing, sinar putih itu menyambar laksana kilat dan andai kata tidak dihilangkan cepat-cepat oleh pemuda yang mengaku bernama Liong Bukong itu, tentulah leher itu akan terbabat putus dan kepala dengan wajah ganteng itu akan berpisah dari tubuhnya. Liong Bukong terpaksa harus berlomcatan ke kanan-kiri dan ke atas, dan terpaksa pula dua kali menggulingkan tubuhnya di atas tanah, terus dikejar oleh sinar putih menyilaukan mati itu. Nanti dulu, nona. Beretujung lengan baju yang dipakai pemuda itu terbabat buntung. Nyaris tangannya yang buntung. Serat. Pemuda itu mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kebiruan dan terpaksa menggunakan pedangnya menangkis. Teringgak, keranggak, teranggak. Bunga api berpijar-pijar ketika berkali-kali dua batang pedang itu bertemu di udara. Giyokeng merasa betapa telapak tangannya panas dan pedangnya tergetar, Tanda bahwa selain lawan memiliki sinkang yang kuat, juga pedangnya yang bersinar biru itu adalah sebatang pedang yang baik dan hebat pula. Nona, sabarlah, saya tidak ingin bertanding. Singgak, teranggak. Kembali pemuda itu menangkis dan tangan Giyokeng gemetar dan terasa panas telapak tangannya. Tak usah banyak cakap bentak Giyokeng. Dia kembali sudah menerjang dengan ganas. Maklum bahwa lawannya lihai dan memiliki pedang pusaka pula, Giyokeng langsung menyerang dengan pengerahan tenaga dan menggunakan jurus-jurus pilihan. Namun dia terkejut dan diam-diam kagum sekali karena pemuda itu selain memiliki tenaga sinkang amat kuat, juga mempunyai kecepatan gerak mengagumkan sehingga setiap serangannya mampu dihindarkan dengan tangkisan atau lakan. Para anggota Cien Ling Pai dan kedua orang kakek tadi menonton dengan metel terbelalak penuh kagum menyaksikan betapa dua gulung cahaya pedang putih dan biru saling belit, saling desak dan saling dorong. Demikian terangnya cahaya kedua pedang itu sehingga menyelimuti bayangan kedua orang yang memainkannya. Tahan senjata bentakan ini menggetarkan jantung kedua orang muda yang sedang bertanding, membuat tangan mereka menggigil beberapa detik sehingga gerakan mereka tertahan. Detik-detik ini cukup bagi Keng Hang untuk menangkap kedua tangan yang memegang pedang lalu mendorong Giyokeng dan pemuda itu sampai terhuyung ke belakang. Selagi pemuda itu terhuyung, Keng Hang sudah menggerakkan tangannya. Jari-jari tangannya menangkap ujung pedang bersinar kebiruan, tenaga singkang mukjijat diakluarkan, dan jari-jari tangan membuat gerakan menekuk. Krak ujung pedang pusaka yang mengeluarkan sinar kebiruan itu patah. Pemuda itu terbelalak dengan muka pucat bukan main. Matanya memandang pedang di tangannya yang sudah menjadi pedang buntung. Hampir dia tidak dapat percaya. Begitu mudahnya ketua Chin Ling Pai itu mematahkan pedang pusakanya, seolah-olah pedang itu sama dengan sebatang lidi kering saja. Padahal pedangnya merupakan sebatang pedang pusaka yang ampuh. Diam-diam dia bergidik ngeri membayangkan betapa kuat jari-jari tangan orang setengah tua yang berdiri tenang di depannya itu, lebih ngeri lagi ketika mendengar suara Chia Keng Hang yang halus, penuh kesabaran dan ketenangan, namun juga penuh wibawa. Orang muda, siapapun adanya engkau, seorang tamu yang datang dengan pedang terhunus tentu bukan seorang yang beriktikat baik. Engkau masih beruntung bukan aku yang turun tangan, kalau demikian halnya jangan harap engkau masih dapat bernapas ucapan ini keluar dari mulut seorang wanita yang usianya sudah setengah tua akan tetapi masih tampak cantik jelita dan gagah perkasa. Mudah saja bagi Lilong Bukong untuk menduga bahwa tentunya itulah istri ketua Chien Ling Pai yang demama Sia Biau Weng, yang dahulu berjuluk Song Bun Siuli. Dengan jantung berdebar serta keringat dingin membasahi lehernya, pemuda itu segera menyarungkan pedang buntungnya dan menjurap penuh hormat kepada Chia Keng Hang dan Sia Biau Weng sambil berkata, Mohon Jiwilo Chiam Pual, kedua orang tua sakti, sudi mengampunkan saya yang lancang berani mendatangi Chien Ling San. Saya bernama Lilong Bukong dan sengaja dari tempat jauh sekali datang ke sini bersama kedua orang Paman Ang Kui Tung Sa dan Pek Kui Gak Song. Chia Keng Hang melirik ke arah dua orang kakek itu yang juga sudah menjual dengan hormat. Melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berusia 60 lebih, dia pun membalas penghormatan mereka dengan sikap dingin. Dua orang itu berjulukan Ang Kui, Setan Merah, dan Pek Kui, Setan Putih, tentu termasuk golongan hitam atau kaum sesat, maka dia cepat bertanya. Setelah tahu bahwa engkau lancang, mengapa masih berani? Ada keperluan apakah? Pemuda itu dengan sikap hormat dan kedua tangan di depan dada melirik ke arah Giyokeng. Darah itu juga sedang memandang kepadanya. Dua pasang netu bertemu pandang dan jantung Giyokeng berdebar, mukanya berubah merah. Pemuda itu sungguh tampan dan gagah, juga sikapnya begitu halus dan penuh hormat. Harap lo Ciam Puah Sudi memaafkan, sebenarnya kedatangan kami, yaitu kedua paman ini, dengan maksud Allah. Paman Gak, harap Toti yang saja yang menjelaskan kepada Cialo Ciam Puah, agaknya sukar sekali bagi pemuda itu untuk melanjutkan kata-katanya, beberapa kali dia harus menelan ludah dan lehernya serasa tercekik. Kini kedua orang kakek itu yang melangkah maju menghadap Keng Hang sambil menjura, kemudian Pekui Gak Song berkata, tak perlu kiranya kami membohong kepada Pai Chu, ketua. Sesungguhnya sudah lama sekali Liong Kong Chu, cuan muda Liong, mendengar akan nama besar Pai Chu dan akan kehebatan putri Pai Chu, yaitu Nona Chia Giyokeng. Harap Pai Chu ketahui bahwa Liong Kong Chu adalah putra tunggal Pang Chu kami di KWI O, Telaga Setan. Hem, bukankah KWI O adalah sarang KWI Eng Pang dan ketuanya adalah KWI Eng Mio Chu Ang Hwe Inio, Datuk Kaum Sesat Biau Weng Momotong. Kedua orang kakek itu tersenyum. Tidak salah dugaan itu, Pang Chu kami adalah KWI Eng Mio Chu Ang Hwe Inio, tentu saja mereka merasa amat bangga menyebut nama yang telah tersohor itu. Dan kami berdua merupakan pembantu-pembantu utamanya, juga termasuk murid-murid yang setia dari Pang Chu kami. Coba kalian lanjutkan, apa keperluan kalian dan Liong Bu Kong ini datang ke sini kenghang mendesak, hatinya tidak enak. Melihat sikap cuan dan nyonya rumah, Pekui Gak Song juga kelihatan gugup dan jari. Sesungguhnya kami ditugaskan Pang Chu kami untuk mengiringkan Kong Chu kami untuk, untuk dapat bertemu muka dengan Chia Shio Chia, dan hal ini sudah terlaksana. Tentu tidak lama lagi Pang Chu kami akan segera resmi mengajukan pinangan, melamar Nona Chia Gio Keng untuk menjadi jodoh Kong Chu kami. Keparat tiba-tiba Biao Weng membentak marah, hendak melamar setelah mengacau di Chin Ling San dan berani pula melukai enam orang anggota Chin Ling Pai dengan pukulan Hek Tok Chiang. Dua orang kakek itu menjadi pucat wajahnya. Ini, ini, hanya kesalahpahaman, hanya keinginan menguji kepandayan, bukan bermaksud buruk, kami mohon maaf dan biarlah kami mengobati mereka yang terluka. Siapa butuh bantuan kalian? Tidak perlu memberi obat, pukulan Hek Tok Chiang macam itu saja apa sih artinya? Biarlah aku menukarnya dengan pukulanku. Terimalah. Biao Weng memberi kesempatan kepada dua orang kakek itu untuk menjaga diri lebih dahulu sebelum dia bergerak. Meskipun dua orang kakek itu jauh lebih tua daripadanya, namun dia adalah istri ketua Chin Ling Pai sedangkan dua orang kakek itu hanya utusan dan murid ketua KWI Eng Pai, maka kedudukannya jauh lebih tinggi. Karena ini, dia tidak mau menggunakan kecepatannya menyerang dua orang yang belum siap. Sesudah dua orang kakek yang maklum akan dipukul itu berjaga-jaga, baru ia menggerakkan tubuhnya sambil berseru, robohlah. Dua orang kakek yang namanya di dunia Kang Ong sudah amat terkenal dengan julukan Siang Lokui, sepasang setan tua, ini cepat menggerakkan tangan menangkis. Des, des, des. Plak-plak. Sepasang tangan Biao Weng yang menampar itu memang dapat tertangkis oleh mereka, namun lengan mereka yang menangkis terdurong dan terpental sedangkan kedua buah tangan halus itu tetap saja menyambar terus dan menampar dada mereka. Tamparan yang tidak begitu kuat, akan tetapi akibatnya hebat karena kedua orang kakek itu roboh, muntah darah dan tingsan. Kiranya mereka telah menderita luka dalam yang cukup hebat, dan juga pukulan Biao Weng itu beracun, tidak kalah dasyatnya dibandingkan dengan Hek Tok Chiang. Tidak aneh kalau Siai Biao Weng mampu menggunakan ilmu pukulan beracun yang biasanya hanya dikuasai oleh kaum sesat karena dia adalah putri mendiang Lem Hai Sini, wanita sakti laut selatan. Pukulannya tadi adalah Gou Tok Chiang, tangan panca racun, yang mengandung inti sari lima macam hawa beracun dan tentu saja jauh lebih berbahaya daripada Hek Tok Chiang, apalagi dilakukan oleh seorang yang tingkat kepandainya sudah setingginya itu. Liyong Bukong terkejut sekali. Dia tadi telah menyaksikan kehebatan ilmu kepandain Chiang Keng Hang ketua Chiang Ling Pai yang dengan amat mudahnya mematahkan ujung pedang pusakanya. Kini dia menyaksikan kelihayaan nyonya ketua itu yang dalam segerakan saja mampu merobohkan siang lo kui, padahal dua orang kakek itu adalah murid-murid kelas satu dari ibunya. Pemuda yang sangat cerdik ini tidak memperlihatkan perasaan menyesal pada mukanya, bahkan dia menjura kepada siai diaweng sambil berkata, hukuman bagi kedua paman yang lancang ini memang sudah sepantasnya. Saya mengaturkan terima kasih kepada lo Chiang Pui yang telah menghajarnya dan mengampuni nyawa mereka. Walaupun Bukong mengambil sikap sabar, sopan dan manis budi, akan tetapi dalam pandangan Chiang Keng Hong, pemuda itu sangat tidak menyenangkan, karena itu dia pun berkata, Sudahlah, bawa mereka pulang dan jangan sekali-kali berani menginjakan kaki di daerah Cien Lingsan. Ada pun soal jodoh, tidak perlu lagi dibicarakan dan tidak perlu datang meminang karena bagaimanapun juga, kami tidak akan suka berbesan dengan golongan hitam. Nah, pergilah. Bukong merasa betapa jantungnya seperti ditusuk oleh kekecewaan dan putus harapan. Sudah lama dia mendengar akan kecantikan putri ketua Cien Ling Pai, dan sesudah kini bertemu dengan orangnya, apalagi setelah menyaksikan kelihayaan Giyokeng, sekaligus dia tergila-gila dan jatuh cinta. Akan tetapi dia pun tahu bahwa kedua orang tua darah itu menentang keras. Kembali pemuda itu menjurah dan berkata, Maafkan saya, Jiwi Lociampul. Saya mengaku bahwa kami bertiga telah lancang, semoga saja kelak saya akan dapat menghadap Jiwi dalam keadaan yang lebih baik dan menyenangkan. Selamat tinggal dan sekali lagi terima kasih atas semua pelajaran yang kami terima. Dia menjurah, membungkuk, dan mengempi tubuh dua orang kakek yang masih pingsan, kemudian turun dari puncak sambil berlari cepat. Semua orang, termasuk Chia Keng Hong, Chia Biao Weng, dan Chia Giyokeng, memandang dengan hati kagum. Sungguh pemuda yang benar-benar lihai. Setelah mengobati luka ke-enam pemuda akibat pukulan hektok Chiang, Keng Hong dan anak istrinya kembali ke dalam rumah. Sesudah berada di dalam, Keng Hong berkata kepada putrinya, Nah, kau lihat sendiri betapa tidak baiknya bagi seorang darah yang sudah dewasa kalau tak segera menikah. Tentu banyak godaan yang datang dan penolakan-penolakan hanya akan mendatangkan permusuhan. Ayahmu benar, anakku. Sebaiknya kalau engkau segera menentukan pilihan hatimu dan mendapatkan jodoh. Giyokeng cemberut. Ayah dan ibu tentu akan memaksaku, soal jodoh ini tidak perlu dibicarakan lagi karena aku tidak mau. Dalam penolakan lamaran ayah dan ibu bertindak tanpa persetujuanku, tentu kelak ayah dan ibu pun akan menerima lamaran orang tanpa mengajukan persetujuanku pula. Karena itu, aku tidak mau menikah. Kenghang dan istrinya saling pandang dan Kenghang berkata agak keras, Tentu saja kita tolak lamaran seorang pemuda dari golongan hitam itu. Apalagi kalau dia putra iblis bertina KWI Eng Nyocu yang tersohor. Giyokeng tetap saja cemberut. Sedikit banyak hatinya telah tertarik oleh sikap pemuda tampan tadi, dan walaupun hal itu bukan berarti bahwa dia jatuh cinta dan menerima penangan, akan tetapi dia tersinggung juga menyaksikan betapa ayah bundanya menolak mentah-mentah tanpa mempedulikan perasaannya sendiri. Menolak maupun menerima lamaran bukan soal, yang menjadi soal adalah bahwa saya seorang manusia, yang berperasaan pula dan patut menentukan hidup dan masa depan saya sendiri. Hal ini harap ayah dan bunda tidak lupa. Sudahlah, siapa sih yang ingin menikah setelah berkata demikian Giyokeng meninggalkan ayah bundanya, memasuki kamarnya sendiri dan menangis. Kenghang menjeleng-gelengkan kepalanya. Istrinya menghibur, sabarlah. Dia baru berusia 17 tahun, belum lenyap sama sekali sifat kekanak-kanakannya. Kekanak-kanak kenapa? Itulah kalau anak manja. Akan tetapi Kenghang tidak melanjutkan kemarahannya ketika melihat pandang mata istrinya yang mengalah. Bahkan dia segera memeluk istrinya dan berkata, biarlah kita serahkan jodoh anak kita kepada nasib. Perlu apa dipusingkan? Biar dia memilih sendiri dan kita hanya mengawasi dari belakang agar dia jangan salah pilih. Semenjak terjadinya pengacauan yang dilakukan oleh orang-orang KWI EngPai itu dan mendapat kenyataan bahwa kepandainya masih jauh dari cukup sehingga ketika dia menyerang pemuda bernama Leong Bukong itu dia sama sekali tidak berhasil, Gio Kang makin tekun berlatih silat. Hal ini menggirangkan hati Kenghang, maka pendekar ini pun melatih puterinya dengan sungguh-sungguh sehingga akhirnya dia menurunkan juga ilmu silat Tai Kek Sin Kun kepada puterinya itu dengan janji agar darah itu tidak akan pernah membocorkannya kepada orang lain. Dua tahun lamanya Gio Kang berlatih dengan tekun siang malam sehingga setelah dia berusia 19 tahun, ilmu kepandainya meningkat dengan hebatnya. Bahkan dia berhasil pula mempelajari Ngergo Tok Chiang dari ibunya yang memesan agar puterinya jangan sembarangan menggunakan ilmu ini, kecuali kalau menghadapi golongan hitam karena ilmu ini adalah ilmu keji dari kaum sesat. Betapapun juga, Kenghang masih belum berani mengajarkan TKHI I Beng kepada puterinya. Kalau puterinya mendesak agar ayahnya menurunkan ilmu itu, dia menjawab, Kau kira mudah saja menguasai TKHI I Beng? Kalau belum kuat benar dasarnya, ilmu ini bisa mencelakakan diri sendiri. Ayahmu mendapatkan ilmu ini secara kebetulan saja, akan tetapi ketahuilah, dulu ada seorang tokoh golongan hitam yang ilmu kepandainya tinggi bernama QBW Eto'aniolu Sian Chu, dia berhasil memaksaku memberikan TKHI I Beng, namun akhirnya dia mati karena ilmu itu sendiri. Mempelajari ilmu ini kalau belum memiliki kekuatan yang lebih ukuran sinkang biasa, berarti menghadapi bahaya maut. Ilmu-ilmu yang kau pelajari sudah cukup, Kengji, kalau semua itu kau kuasai dengan baik disertai latihan dan ketenangan, kiranya sukar sekali akan dapat dikalahkan lawan, walaupun engkau tidak menggunakan TKHI I Beng. Mendengar keterangan ini, Gio Keng menjadi ngeri sendiri dan merasa puas dengan ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Akan tetapi, Siya Keng Hang dan Siya Biao Leng makin berduka oleh karena telah belasan kali datang lamaran dari pemuda-pemuda yang bukan orang-orang sembarangan, putera ketua-ketua partai besar, pemuda-pemuda sastrawan dan hartawan, bahkan pernah seorang pemuda putera pangeran dari kota Raja Melamar, semua itu ditolak mentah-mentah oleh Gio Keng. Padahal, usia darah itu sekarang telah meningkat, sudah 19 tahun. Ketika Gio Keng dan Biao Leng mendengar akan kematian Tiong Pek Kho Siang serta Tian Li Hwesio, mereka segera berangkat untuk melayat, sekaligus untuk menghibur kekecewaan hati mereka dan mengharapkan pertemuan dengan Yap Chong San. Siapa tahu kalau-kalau jodoh putri mereka itu adalah putera sahabat ini yang sudah hampir 20 tahun, atau sedikitnya 18 tahun tak pernah mereka jumpai. Gio Keng disuruh menjaga Chin Ling Pai dan mengawasi adiknya, Tia Bun Hou yang baru berusia 5 tahun. Hati Gio Keng agak kecewa karena setelah kini ilmunya maju pesat, dia ingin sekali ikut merantau dan bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Akan tetapi dia tahu juga bahwa selain Chin Ling Pai perlu dijaga, juga tidak baik kalau adiknya harus ditinggalkan seorang diri, hanya bersama para pimpinan Chin Ling Pai, dalam keadaan di mana bahaya selalu mengancam dari pihak kaum sesat. Akan terpenuhi keharapan Geng Hang dan Biao Weng bahwa mereka akan berjumpa dengan sahabat baik mereka Yap Chong San beserta istrinya di kuil Siowolim Si. Untuk mengetahui ini sebaiknya kita mencari Yap Chong San dan istrinya dan melihat keadaan mereka. Sudah terlampau lama kita meninggalkan mereka dan kini marilah kita mengikuti perjalanan mereka semenjak mereka meninggalkan lengkok. Seperti telah kita ketahui, Yap Chong San bersama istrinya lari meninggalkan lengkok sebagai orang buruan sesudah dengan kekerasan Yan Chu membebaskan suaminya dari tahanan Matai Jin. Mereka lantas mulai mencari putera mereka yang hilang. Akan tetapi karena kepergian Kun Leong tidak meninggalkan bekas yang jelas, mereka tersesat dan sampai dua tahun mereka menjelajah ke selatan dan ke timur, tetapi belum juga mereka berhasil menemukan putera mereka itu. Akhirnya mereka terpaksa kembali ke utara. Tiga tahun telah lewat semenjak mereka meninggalkan lengkok tanpa hasil sama sekali dalam usaha mereka mencari Kun Leong. Hampir saja mereka putus harapan dan timbul kekhawatiran bahwa putera mereka yang lenyap itu sudah tewas, ketika pada suatu hari harapan itu timbul kembali secara kebetulan ketika mereka mendengar mengenai putera mereka itu. Hal itu terjadi ketika perjalanan mereka membawa mereka tiba di tepi sungai Wong Ho di Lereng, pegunungan Luliyang San yang menjadi tapa batas antara Provinsi Sansi di Timur dan Provinsi Sansi di Barat. Mereka bermalam di dalam sebuah kamar rumah penginapan kecil sederhana, di sebuah dusun nelayan di tepi sungai Wong Ho. Menjelang tengah malam, setelah suami istri yang kelelahan ini tertidur, tiba-tiba Yancu terbangun oleh suara berbisik-bisik. Dia terbangun, memasang telinga dan mendengarkan percakapan lirik yang terjadi di kamar sebelah, percakapan yang dapat didengarnya jelas karena agaknya dua orang wanita yang bercakap-cakap itu tidak menyembunyikan suara mereka dan antara kamarnya dan kamar sebelah itu hanya teraling oleh dinding papan yang sambungannya tidak begitu rapat. Tentu saja Yancu tidak akan sudi mendengarkan percakapan orang lain kalau saja dia tidak tertarik karena mendengar disebutnya nama putranya, nama pun Luliyang. Sungguh mengherankan sekali. Kemana perginya bocah setan itu? Kalau dia melarikan diri dengan perahu, masa dia bisa naik perahu sampai ke langit? Kenapa jejaknya lenyap sama sekali terdengar suara wanita yang mengandung penasaran dan kemarahan? Memang dia bukan bocah biasa, Subo, ibu guru, terdengar jawaban suara seorang anak perempuan. Daulu Kongkong sudah bilang bahwa anak itu memang luar biasa, munculnya pun secara aneh sekali, dari dalam sungai. Huh? Apakah dia anak iblis sungai? Siapa namanya? Dia mengaku bernama Kun Luliyang, Subo. Akan tetapi Teacu, murid, tidak yakin bahwa dia yang membawa pergi benda itu karena benda itu tadinya berada di tangan Fo'a Sa'id. Ketika Fo'a Sa'id membunuhi semua orang, Kun Luliyang melarikan diri. Mana mungkin dia merampasnya dari tangan Fo'a Sa'id? Siapa tahu? Setidaknya bocah itu tentu mengetahui di mana adanya benda itu. Hmm, apabila dia dapat tertangkap olehku, akan ku paksa dia mengaku, akan ku patah-patahkan semua tulang tubuhnya agar dia suka mengaku. Mendengar itu, Yang Cu sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Meskipun dia merasa heran dan ragu-ragu mendengar percakapan itu, namun besar kemungkinan mereka itu bicara tentang putranya yang hilang. Cepat dia turun dari pembaringan, menghampiri dinding dan mengintai dari celah-celah dinding papan. Dilihatnya dalam kamar sebelah itu ada seorang wanita berusia 40 tahun lebih, bertubuh rendek, cantik manis akan tetapi matanya menyinarkan kekejaman dan bentuk mulutnya selalu menyeringai seperti orang mengejek, rambutnya panjang, sedang duduk di kursi berhadapan dengan seorang anak perempuan berusia kurang lebih 11 tahun yang bersikap pendiam dan berwajah cantik dan dingin. Di atas meja di hadapan wanita rambut panjang itu terdapat sebatang pedang panjang yang bentuknya agak melengkung dan gagangnya panjang, sebatang pedang berbentuk asing bagi Yang Cu. Yang Cu menduga bahwa wanita itu tentulah bukan orang sembarangan, maka dia pun bersikap hati-hati sekali. Melihat suaminya masih tertidur pulas, dia berindap keluar dari dalam kamarnya, lantas menyelingap keluar rumah penginapan yang sunyi karena semua orang sudah tidur. Dengan ringan tubuhnya mencelat ke atas genteng dan dia membuka genteng tepat di atas kamar sebelah tadi. Sebagai penjagaan, sebelum keluar kamarnya Yang Cu sudah menyambar pedangnya. Akan tetapi, pada saat dia membuka genteng, tiba-tiba dari bawah menyambar sinar hijau dengan kecepatan kilat ke arahnya. Yang Cu terkejut tetapi tidak menjadi gugup. Dia sudah meloncat ke belakang dan berjungkir balik. Ketika dia turun lagi dan berdiri di wuungan genteng rumah itu, terlihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu wanita pendek berambut panjang tadi telah berdiri di hadapannya dengan sebatang pedang panjang melengkung yang berkilauan di tangannya. Yang Cu menjadi marah sekali, apalagi ketika teringat betapa wanita ini mengancam untuk mematahkan semua tulang di tubuh putranya dan memaksanya mengaku. Andai kata yang diancam itu bukan putranya, melainkan seorang anak lain yang namanya juga Kun Leong, tetap saja ancaman itu menunjukkan bahwa wanita pendek ini merupakan seorang yang kejam dan jahat sekali, patut untuk dibasmi. Namun, pada saat itu, yang terpenting bagian Cu adalah untuk mengetahui apakah benar putranya yang dibicarakan mereka itu. Perempuan kejam. Apakah yang kau bicarakan dalam kamar tadi, yang kau sebut-sebut namanya, anak yang bernama Kun Leong itu adalah seorang anak laki-laki yang berusia kira-kira 13 tahun sekarang ini dan siap. Jika benar dia, kau mau apa wanita itu balas bertanya dan mulutnya makin mengejek. Tetapi benarkah dia? Wajahnya tampan, matanya lebar, kepalanya bundar dan dahinya lebar, alisnya seperti golok, hidungnya mancung. Benarkah dia Yakum Leong? Perempuan lancang, kau telah berani melakukan pengintaian. Hem, kau tak mengenal siang Tok Moli Bulengci? Tentu saja Yancu sudah mendengar nama Datuk Kaum Sesat ini selama perantauannya mencari Kun Leong, akan tetapi pada saat itu dia tidak mempedulikan semua hal kecuali persoalan di mana adanya putranya. Tidak peduli kau siapa, akan tetapi benarkah Hakkun Leong yang kau bicarakan tadi? Sinar mata wanita pendek itu mengeluarkan kilat kemarahan. Namanya sudah tersohor di seluruh jagad sebagai seorang Datuk dari daerah selatan. Tidak ada orang Kang Owi yang tidak menjadi gentar mendengar namanya, apalagi bertemu dengan dia. Dan perempuan ini sama sekali tidak peduli. Terima kasih telah menonton!